Halo semua, jumpa lagi di vlog aku. Di video ini aku mau membuat sliders atau burger. Jadi kita bisa bikinnya kecil, itu sliders, atau mau dibuat besar, itu menjadi burger. Bahan-bahannya aku akan pakai daging, giling. Ini daging sapi giling, pakai yang rendah lemak, ini extra lean, mince. Ini rendah lemak, jadi hanya 5% aja lemaknya. Atau mau pakai yang tinggi lemak. Bisa pakai roti bryos burger bun, kalau mau ya. Keluarga aku nggak suka burger dengan bryos bun. Mereka lebih suka dengan bun yang seperti ini. Ini nggak ada manis-manisnya sama sekali. Dan ini crunchy. Atau pakai roti burger yang biasanya dijual-jual itu, yang khusus untuk burger. Selanjut, jadi bisa pakai roti burger apa saja. Pada bawang bumbay atau onion, aku pakai 2 yang kecil. Karena satu untuk aku campur di dagingnya atau burgernya. Yang satu nanti untuk mentah aku iris, kita taruh di roti burgernya. Dan ada ini, ketimun atau cucumber. Aku pakai jenis yang continental. Bisa pakai jenis yang libanis. Libanis cucumber. Nggak tahu kenapa dinamakan libanis cucumber. Mungkin ketimun dari negara Lebanon mungkin ya. Kalau tidak mau pakai cucumber atau ketimun segar, bisa diganti ketimun seperti acar ini. Biasanya kalau kita makan burger di McDonald's itu ada acar ketimunnya itu. Namanya pickle. Di sini kita sebutnya gherkins. Atau ada dalam bahasa lain namanya cornikon kalau tidak salah. Dan ini, jadi bisa pakai yang segar. Atau bisa pakai yang pickle ini atau timun yang seperti pickle atau acar. Dan ada tomat segar, masih di dalam plastik ini belum aku buka. Ada lettuce, daun lettuce. Bisa pakai jenis lettuce apa saja. Aku adanya di fridge. Ini lettuce iceberg lettuce. Ada keju. Ini untuk burger. Pakai keju apa saja yang punya di rumah. Ada saus tomat. Ini nanti kita campur di dagingnya sedikit saja. Ada di jangmastad. Kita akan masukkan di dagingnya juga. Ada saus inggris atau kecap inggris. Kita juga akan kasih di dagingnya. Merica. Garam. Sesuai selera. Dan tentunya minyak goreng. Bisa pakai minyak olive oil atau minyak zaitun. Atau minyak goreng apa saja yang ada di rumah. Satu lagi hampir lupa daun parsley ya. Nih. Kalau tidak ada daun parsley juga tidak apa-apa. Ikuti cara membuatnya. Kita akan masak bawang bombaynya dulu yang kita cincang. Kita akan masak. Di depan kompornya. Penggorengannya ya. Sudah aku kasih minyak. Biarkan dia panas. Kita masukkan bawang bombay cincangnya. Sudah mulai panas. Ini bawang bombay cincangnya. Kita akan masak sampai dia sedikit tercoklatan dan layu. Ini sudah. Kita angkat. Patikan kompornya. Biarkan dingin sebentar. Lalu kita campur dengan dagingnya. Bawang bombaynya sudah digun. Kita masukkan ke mangkuk besar ini ya. Untuk kita campur dengan dagingnya. Ini ada daun parsley yang sudah aku cincang. Aku kasih satu sendok makan. Oh mungkin dua sendok makan ya. Parsley cincang. Parsley segar. Ini dagingnya ya. Kita buka. Aku masukkan semua ya. 500 gram atau setengah kilo. Aku akan aduk dengan sendok besar ini. Bisa pakai sendok kayu. Kita akan masukkan di jong mustardnya. Aku perlu satu sendok teh. Ini ya di jong. Satu sendok teh ya. Masukkan. Aku akan masukkan ini. Saus Inggris atau kecap Inggris. Aku perlu satu sendok makan. Dan satu sendok makan. Saus tomat. Aku kasih satu sendok makan ya. Saus tomatnya. Juga kasih garam. Setengah sendok makan. Setengah ya. Kasih merica. Setengah sendok makan juga. Kita aduk. Bisa gunakan tangan. Kalau mau ya. Siap kita bentuk. Jadi burger. Tangan aku. Udah aku cuci ya. Bersih. Sekarang kita bentuk. Kalau mau yang kecil. Slider. Kita bentuk yang kecil. Kalau mau pakai ban yang besar. Kita bentuk besar. Karena ini untuk slider. Jadi aku akan bentuk kecil. Oke. Kira-kira sama ya. Ini yang buat slider ya. Jadi kecil. Aku mau bikin yang besar. Untuk yang pakai burger bun yang besar. Jadi ini aku bikin yang besar. Untuk yang besar. Aku akan memakai cetakan burger. Ini. Aku taruh di sini. Supaya mudah. Untuk aku. Mencetaknya. Dan ini ada alat bantunya. Untuk menekan. Semoga berhasil ya. Dengan alat cetaknya. Oke. Oke. Sudah. Sekarang kita keluarkan. Bismillah. Ya. Ya. Sudah keluar. Jadi kalau mau membuat yang kecil. Mungkin jadinya sekitar. Lima begitu. Lima atau empat ya. Nah ini aku bikin yang besar. Jadi jadinya hanya yang kecil. Oke. Sudah jadi. Jadi sekarang kita. Taruh di piring lagi. Singkirkan. Yang lainnya. Oke. Keluarlah. Oh terima kasih. Keluar dia. Sempurna. Ini aku sudah siapkan penggorengan. Aku kasih minyak. Biarkan dia panas. Minyaknya sudah memulai panas. Kita taruh berganya. Aku siapkan satu penggorengan lagi ya. Supaya lebih cepat. Aku masak bergurungan ini sekitar 6-7 menit ya. Setiap sisi ya. Aku angkat yang ini ya. Yang kecil. Oke. Kita angkat juga yang ini. Semuanya ya. Kita ambil satu dari paketnya ini. Kita buka. Kita buka. Kita belah. Kadang-kadang aku ini bicara ini ya. Belepotan. Kadang itu lupa. Bahasa Indonesia nya. Oke. Sudah kita belah. Tanganku sudah aku cuci ya. Aku taruh letasnya dulu ya. Aku taruh pifnya. Di akhir. Oke. Ini letasnya. Sekarang aku taruh. Cucumbernya. Kita bisa taruh dua. Tanganku bersih ya. Sudah aku cuci. Sekarang kita kasih. Tomatnya. Kita kasih. Anjennya. Ini. Dan sekarang kita kasih dagingnya. Kita tutup dulu. Karena aku akan kasih keju. Keju. Ini kejunya ya. Kita buka. Kita ambil satu. Ini kejunya. Ini buatan New Zealand ini. Enak sekali. Oke. Taruh kejunya di atas. Ini slider kita. Aku akan buat satu lagi. Sekarang kasih kejunya. Siap kita coba. Kasih piringnya. Supaya tidak beramburan. Aku makan ya. Oke. Coba. Enak sekali teman-teman. Sedap ya. Oh. Roti brioche ini. Tengah. Enak sekali. Hmm. Hmm. Ini roti ya. Merti in Australi ya. Hmm. 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 enaknya burgernya ya amir sekali aku bisa rasa anginnya burgernya tomat kejunya dan bryosnya cocok sekali enak banget pakai jaging giling yang berlemak lebih enak lagi ya amirnya aku ingin menghabiskan burger ku ini semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah sampai ketemu lagi di youtube aku yang lain bye enak sekali aku surprise burger dengan roti bryos enak sekali ternyata terima kasih Terima kasih telah menonton!